Dalam menyusun sebuah visi-misi keluarga, agar sebuah visi dan misi keluarga mudah untuk ditemukan, maka kita harus bisa menjawab 4 pertanyaan dari pilar-pilar visi-misi keluarga. Apa itu 4 pilar visi-misi keluarga? Yang pertama, mengapa dulu kita berkeluarga? Kira-kira apa tujuan kita dulu saat membangun sebuah keluarga? Ini adalah bagian dari latar psikohistoris. Jadi kita dulu pasti punya impian, punya cita-cita, punya alasan, punya motivasi. Mengapa dulu kita ingin sekali berumah tangga? Mengapa kita dulu ingin sekali berkeluarga? Saat itu kita diskusikan dengan pasangan kita, kita bisa satukan sehingga nanti akan muncul satu poin utama dari pilar, yaitu untuk membentuk visi-misi keluarga. Pilar yang kedua adalah apa yang keluarga kita yakini dan imani dan yang ingin diperjuangkan. Jadi apa yang keluarga saat ini diyakini dan ingin diperjuangkan? Ini akan menjadikan khas keluarga kita. Jadi apa saja poin-poin kehasan karakter dari keluarga kita dari dulu, sekarang hingga masa depan yang ingin kita terus perjuangkan. Nah, pilar yang ketiga adalah siapakah diri kita sejatinya? Kita kenali, kita gali potensi diri kita maupun pasangan kita, ya, ini pasangan suami istri. Dan jika sudah kita memiliki anak, maka gali pula potensi yang ada dalam diri anak kita. Ya, maka kita gali kondisi kita saat ini. Sehingga kita kian mudah untuk bisa loncat, untuk bisa menggapai suatu tujuan, kita harus kenali dulu. Kita saat ini sebelum berangkat ada di zona mana. Karena, ya, saat kita sudah tahu kondisi kita saat ini, ya, latar belakang histori kita saat ini mungkin, ya, finansial kita, ekonomi kita, keharmonisan rumah tangga kita, saat ini kondisinya seperti apa? Nah, itu menjadi batu loncatan momentum terbaik untuk kita bisa melangkah menuju tujuan akhir, ya, keluarga kita. Ya, mungkin ada yang punya, ya, sebuah visi yang sama dengan keluarga kami, ya, ini sehidup sesurga. Ya, bagaimana bisa kita nanti bisa berjamaah bersama-sama yang akan kita inginkan, yang akan kita tuju adalah bisa berjamaah ke surga. Bukan hanya sendiri-sendiri, tapi bisa sehidup sesurga. Maka yang terjadi dalam kehidupan kita pun, ya, dalam tujuan apapun yang kita inginkan, pasti kita akan mudah untuk bisa melangkah bersama-sama, saling mengingatkan satu sama lain. Ayo, demi kita bisa bersama-sama nanti, bukan hanya bersama-sama di dunia, namun juga bisa bersama-sama di surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, pilar yang keempat, sahabat-sahabat, ayah, bunda, semua yang sangat luar biasa, apa saja mimpi-mimpi kita ke depan, ya, sebagai the family dream. Apakah, ya, mimpi-mimpi ini untuk keluarga, untuk bangsa, ya, untuk agama, ya, dan lain sebagainya. Karena itu, ya, yang akan menjadikan motivasi kita untuk semakin mudah kita gapai. Saat empat dari pilar, ya, untuk membentuk visi-misi keluarga ini terpenuhi, ya, terjauh dengan baik, maka kita akan kian mudah menemukan apa visi-misi dari keluarga kita. Sebagai contoh, ya, ini, ya, visi dan misinya dari Nabi Ibrahim AS, ya, Masya Allah. Nah, visi dari Nabi Ibrahim AS, ya, ini, ada dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 128, ya, ini, tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Nah, berikutnya pula, ada dalam Quran Surat Ibrahim, ayat 37, ya, ini, ya, mendirikan sholat, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, ya, Masya Allah. Nah, berikutnya pula, ada dalam Quran Surat Ibrahim, ayat 40, ya. Nah, terkait dengan misi dari Nabi Ibrahim AS pada anak turunnya, ya, ini, ada dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 129, dan, ada pula dalam Quran Surat 62, ayat 2. Nah, untuk memudahkan pula, sebagai contoh pula, sahabat-sahabat, ayah, bunda, ya, sebagai gambaran, bisa juga kita membentuk, ya, sebuah visi, misalkan, sehidup sesurga, atau bersama seluruh keluarga menuju janahnya. Lantas, apa yang menjadi misi-misinya, ya? Sebagai contoh, yang pertama, ini, mendidik anggota keluarga semakin memahami agama Islam dengan benar, ya. Yang kedua, mendidik anggota keluarga memiliki akhlakul karimah. Ya, yang ketiga, mendidik anggota keluarga memiliki ibadah yang benar. Mendidik anggota keluarga memiliki kepandirian finansial, sehingga kian berdaya dan bermanfaat untuk orang lain, ya. Ya, serta, misi selanjutnya adalah mendidik anggota keluarga mencintai ilmu dan, ya, senantiasa gemar dalam belajar, ya. Serta, tanamkan pula dalam misi untuk memuliakan dan saling menyayangi seluruh anggota keluarga. Nah, semoga contoh-contoh ini bisa memberikan gambaran kepada sahabat, ayah, bunda, semuanya, Sehingga terciptalah, ya, Regeneration Parenting. Apa itu Regeneration Parenting? Sebagaimana Allah Ta'ala pun juga berfirman, ya, dalam Quran, Surat At-Tur, ya, ayat 21. Dan orang-orang yang beriman, ya, beserta anak cucu mereka, yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, Masya Allah, ya. Jadi, kita pun akan bisa dengan wariskan visi, misi keluarga ini akan disatukan kembali oleh Allah Ta'ala, ya, ke dalam surganya, ya. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebaikan mereka, setiap orang, ya, terikat dengan apa yang dikerjakannya, ya. Masya Allah, maka mari sahabat-sahabat, ayah, bunda, semuanya yang luar biasa, Mari, ya, semoga dengan kajian from home ini, ya, menjadikan kesadaran bahwa saat ini penting sekali dalam kita membentuk, Meromuskan visi, misi dalam keluarga kita. Nah, terkait dengan, ya, bagaimana cara kita agar dipandu untuk bisa membentuk visi, misi keluarga bersama-sama, Ya, nantikan sesi selanjutnya di pekan depan, Insya Allah, Tema kita adalah lanjutan dari seri yang pertama ini, Yakni, tema kita ke depan adalah membangun visi, misi, keluarga. Sehingga, kita nanti bisa sama-sama belajar bersama-sama dalam menyusun apa yang menjadi visi, misi, keluarga kita. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, mohon ridhonya, agar apa-apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat, Bisa menjadikan wasilah kita, amal jariah kita bersama-sama. Silahkan di-share pula, silahkan di-sebar pula. Dan kami sampaikan terima kasih pula bagi sahabat, ayah Buddha semuanya yang telah, ya, menginfakkan sebagian hartanya dalam program dakwah Best Learning Center ini. Semoga semakin mensucikan harta kita, semakin menjadikan wasilah. Allah kian hadirkan rezeki dari segala arah dengan caranya, ya, Wa yarzuku min haisulayah tasib, ya. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila tawik walidayah, waliduh wal inayah. Ya, kita tunggu sesi partisipasi aktifnya sahabat-sahabat dalam sesi tanya-jawabnya, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.